Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan seorang kakek tua di Jogja yang berubah menjadi gurita raksasa berbau amis. Perubahan wujudnya ini terkait dengan perbuatan di masa lalunya. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Suki Jem sudah sibuk di dapur kecilnya. Tangannya yang keriput namun masih gesit mengaduk bubur yang mengepul di atas tungku kayu. Sesekali ia menoleh ke arah kamar, memastikan suaminya masih tertidur lelap. Alhamdulillah, sudah matang, gumamnya sambil mengangkat panci bubur. Aroma wangi beras dan daun salah mengisi ruang dapur sederhana itu. Di dalam kamar berukuran 3x3 meter, embah Miswanto terbaring kaku seperti biasa. Sudah 10 tahun berlalu sejak stroke merenggut kemampuannya untuk bicara, duduk, atau bahkan sekadar menggerakkan jari-jarinya. Yang tersisa hanyalah kedipan mata dan dengkuran halus yang menandakan ia masih bernyawa. Pak, ayo sarapan dulu. Suki Je mendekat keranjang sambil membawa nampan berisi semangkuk bubur yang sudah dihaluskan. Dengan telaten, ia mengangkat kepala suaminya, menyandarkannya ke bantal yang ditumpuk tinggi. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya selama 10 tahun terakhir, Suki Je menyuapi suaminya sendok demi sendok. Sesekali ia mengelap sudut bibir Miswanto yang basah. Pelan-pelan ya, pak, masih panas. Rumah mereka adalah sebuah bangunan sederhana di pinggir desa Karangwuni. Dindingnya dari bambu yang sudah menghitam dimakan usia, dengan lantai tanah yang dipadatkan. Hanya ada dua kamar, dapur, dan sebuah ruang tengah yang menyimpan kenangan akan gelaktawa empat anak mereka yang kini telah berkeluarga. Bu Jem, ada kangkung segar tidak? Terdengar suara dari luar. Oh, you sarmi, ada, ada, masuk saja, sahut Suki Jemriang. Ia menyelesaikan suapan terakhir bubur Miswanto sebelum keluar menemui tetangganya. Subhanallah, Bu Jem ini Masya Allah ya. Sudah sepu begini masih kuat ngurus kebun, Puji Usarmi sambil memilih kangkung. Suki Jem tersenyum. Di usianya yang 75 tahun, ia memang masih sangat aktif. Setiap pagi setelah mengurus suaminya, ia akan ke kebun kecil di belakang rumah. Menanam sayur, mencabut rumput, atau sekadar menyiram tanaman. Siang hari dihabiskan untuk mencari kayu bakar di hutan terdekat. Namanya juga orang desa, yuk. Kalau tidak kerja ya tidak makan, jawabnya rendah hati. Lagian, rejeki dari kebun ini cukup buat tambah-tambah. Meski anak-anaknya rutin mengirim uang bulanan, Suki Jem tahu ia tidak bisa bergantung sepenuhnya pada mereka. Toh, mereka punya keluarga sendiri untuk dinafkahi. Anak sulungnya, Karman, bekerja sebagai sopir bus di Jakarta. Yang kedua, Tumini, membuka warung di Yogya. Sutrisno, anak ketiga, merantau ke Kalimantan sebagai buruh tambang. Sementara si Bungsu, Wakidi, berdagang di pasar kabupaten. Anak-anak masih sering kesini. Bu, tanya Yusarmi hati-hati. Suki Jem menghela napas panjang. Yah kalau ada waktu senggang. Mereka sibuk semua. Paling sebulan sekali gantian datang. Tapi ya Alhamdulillah masih ingat orang tua. Yang tidak dikatakan Suki Jem adalah alasan sebenarnya mengapa anak-anaknya enggan berlama-lama di rumah. Ada luka masa lalu yang belum sembuh. Ada kenangan pahit yang masih membekas. Namun Suki Jem selalu memilih untuk mengingat hal-hal baik saja. Yang penting sekarang Embahmi sudah berubah, tambahnya lirih. Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Yusarmi mengangguk paham. Semua orang desa tahu bagaimana Miss Wanto yang dulu. Tapi mereka juga melihat bagaimana kesabaran dan ketulusan Suki Jem selama 10 tahun ini telah mengubah pandangan mereka. Sudah ya, Bu Jem. Ini uangnya. Saya pulang dulu. Mau masak buat anak-anak. Suki Jem mengantar Yusarmi sampai pagar bambu, sebelum kembali ke rutinitas hariannya. Mengurus suami, membersihkan rumah, dan berdoa agar Allah selalu memberinya kekuatan. Pagi itu berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Suki Jem baru saja selesai mengambil air wudhu ketika mendengar suara gedebu keras dari kamar suaminya. Selama 10 tahun Miss Wanto terbaring kaku, tak pernah sekalipun ada suara dari kamarnya. Pak, pak. Suki Jem bergegas masuk dengan mukena putihnya yang menyapu lantai tanah. Di bawah cahaya temaram lampu minyak, Suki Jem melihat sesuatu yang membuatnya terduduk lemas. Tangan kanan suaminya yang selama ini kaku, kini bergerak-gerak tidak normal. Jari-jarinya memanjang, berubah warna menjadi keunguan, dan kenyal seperti tentakel gurita. Astagfirullah, ya Allah. Suki Jem mengucek matanya. Mata Miss Wanto yang biasanya sayu kini terbelalak ketakutan. Mulutnya yang selama ini hanya bisa mengeluarkan dengkuran, kini bergetar hebat seolah ingin menjerit. Tenang, pak, tenang. Suki Jem menggenggam tangan kiri suaminya yang masih normal. Saya ambilkan air dulu ya. Pak, dengan tangan gemetar, Suki Jem mengambil gelas di dapur. Pikirannya kalut. Haruskah ia memanggil tetangga? Tapi ini masih jam setengah lima pagi. Bu Jem, sudah bangun. Terdengar suara Yusarmi dari luar. Yuk, tolong. Suki Jem membuka pintu dengan tangan gemetar. Air matanya mulai mengalir. Yusarmi yang tadinya ingin meminjam korek api, langsung paham ada yang tidak beres. Ia mengikuti Suki Jem ke kamar. Astagfirullah. Innalillahi. Saya panggil Pak Kiai Rohim ya, Bu. Iyayu. Tolong. Saya takut sekali. Suki Jem terisak sambil terus menggenggam tangan suaminya yang mulai terasa dingin dan licin. Yusarmi berlari secepat yang ia bisa ke rumah Kiai Rohim di ujung desa. Sementara itu, beberapa tetangga yang mendengar keributan mulai berdatangan. Bu Jem, ini air putih sama kurma. Yuratmi, tetangga sebelah, menyodorkan segelas air. Diminum dulu, Bu. Jangan sampai sakit. Kiai Rohim tiba tak lama kemudian. Ia membaca beberapa ayat Al-Hur'an sambil mengamati kondisi miswanto. Sesekali keningnya berkerut dalam. Bagaimana Pak Kiai? Tanya Yusarmi yang masih setia menemani Suki Jem. Subhanallah. Ini bukan sihir atau santet, kata Kiai Rohim setelah selesai berdoa. Ini seperti peringatan dari Allah. Ada hikmah yang belum kita pahami. Suki Jem langsung meminta Yusarmi menghubungi anak-anaknya dari warung telpon. Tumini yang pertama datang dari kota Yogya, langsung menangis histeris melihat kondisi ayahnya. Ya Allah, Bapak. Bapak kenapa bisa begini? Tumini memeluk ibunya erat. Hari kedua, perubahan semakin mengerikan. Tangan kiri dan kedua kaki miswanto juga mulai berubah menjadi tentakel. Kulitnya mengeluarkan lendir dan bau amis yang menyengat. Kiai Rohim kembali datang. Kali ini membawa air yang sudah dibacakan doa. Minumkan ini sedikit-sedikit, Bu, pesan Kiai Rohim. Dan teruslah berdoa. Allah maha melihat dan maha mengetahui. Karman tiba dari Jakarta malam itu juga. Innalillahi, Bapak. Ia terhuyung mundur begitu mencium bau amis yang menyengat dari kamar. Mas Karman, coba lihat ini. Tumini menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Di bawah bantal miswanto, mereka menemukan tasbih tua yang sudah usang. Sepertinya, selama stroke Bapak diam-diam zikir. Hari ketiga, perubahan hampir sempurna. Tubuh miswanto kini memiliki delapan tentakel besar. Kulitnya sepenuhnya licim berlendir. Warnanya seperti gurita raksasa. Bau amis semakin menyengat. Membuat siapapun yang masuk kamar harus menutup hidung dengan kain basah. Bu, ibu istirahat dulu. Biar saya yang jaga Bapak. Bu Jukarman. Tapi Suki Jem menggeleng. Ia tetap duduk di samping ranjang. Menggenggam salah satu tentakel suaminya yang bergerak-gerak lemah. Air matanya mengalir tanpa suara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa suami saya. Bisiknya lirih. Berikanlah dia ketabahan. Sutrisno dan Wakidi akhirnya tiba bersamaan sore itu dari Kalimantan dan pasar kabupaten. Mereka berdua terpaku di pintu kamar. Tidak sanggup masuk melihat kondisi ayah mereka. Malam ketiga, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, miswanto mengeluarkan suara. Bukan kata-kata, melainkan rintihan panjang yang memilukan. Seolah-olah ia sedang menghadapi siksaan yang tak tertahankan. Suara yang membuat siapapun yang mendengarnya merasakan kesedihan yang mendalam dan ketakutan yang mencekam. Bapak! Bapak kenapa? Wakidi, si bungsu yang selama ini dikenal paling tegar, jatuh terduduk di depan pintu kamar. Berita tentang kondisi Mbah Miswanto menyebar cepat ke seluruh pelosok desa Karangwuni. Rumah bambu sederhana itu kini tak pernah sepi dari kunjungan warga yang penasaran. Mereka datang silih berganti, membawa makanan atau sekadar mengucapkan simpati pada Suki Jem dan anak-anaknya. Di hari keempat, tiga orang kiai dan dua orang pintar didatangkan dari desa-desa tetangga. Mereka semua memberikan kesimpulan yang sama. Ini adalah buah dari perbuatan Mbah Miswanto sendiri di masa lalu. Tidak ada jin atau makhluk halus yang merasuki, kata kiai Mahmud dari desa sebelah. Ini murni ujian dari Allah. Mungkin ada hikmah yang perlu kita ambil. Kondisi fisik Mbah Miswanto semakin mengerikan. Tentakel-tentakel baru bermunculan dari setiap pori-pori kulitnya. Bau amis yang menyengat membuat sebagian besar pengunjung hanya sanggup bertahan beberapa menit di dalam kamar. Bahkan anak-anaknya yang bergantian menjaga pun harus keluar setiap setengah jam untuk mengambil udara segar. Namun Suki Jem tetap tak bergeming dari sisi suaminya. Dengan sabar ia membersihkan lendir yang terus mengucur, mengganti spray yang basah, dan memastikan suaminya tetap minum air yang sudah didoakan. Wanita tua itu seolah kebal terhadap bau dan pemandangan mengerikan di hadapannya. Ibu istirahat dulu, bujuk Tumini untuk kesekian kalinya. Nanti ibu sakit. Tidak apa-apa, enduk, jawab Suki Jem lembut. Bapakmu lebih membutuhkan ibu sekarang. Yusarmi, yang setia membantu sejak hari pertama, menggeleng-gelengkan kepala takjub. Cinta Bu Jem ke Mbah Mis itu seperti tidak ada habisnya, bisiknya pada tetangga lain. Padahal dulu. Hus Butumini, potong Yuratmi cepat. Tidak baik mengungkit masa lalu. Yang penting sekarang Bu Jem sudah memaafkan. Setiap malam, jeritan Mbah Miswanto semakin menyayat hati. Raungannya terdengar hingga ujung desa, membuat anak-anak kecil menangis ketakutan dalam pelukan ibu mereka. Beberapa tetangga yang rumahnya dekat bahkan memilih mengungsi ke tempat saudara, karena tidak tahan mendengar suara-suara memilukan itu. Karman, Sutrisno, dan Wakidi bergantian menjaga di luar kamar setiap malam. Mereka tidak sanggup berlama-lama di dalam, tapi juga tidak tega meninggalkan ibu mereka sendirian. Tumini sibuk di dapur. Mas, panggil Wakidi pada Karman suatu sore. Apa ini karma? Karman terdiam sejenak sebelum menjawab. Entahlah, dik. Tapi yang jelas, bapak sedang diberikan kesempatan untuk bertobat. Aku masih ingat, tambah Sutrisno lirih. Waktu kecil dulu, hampir setiap malam ibu menangis karena bapak. Tapi sekarang, ibu malah yang paling kuat menjaga bapak. Di malam ke-6, ketika bulan Purnama bersinar terang di atas desa Karangwuni, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tepat pukul 12 malam, Embah Miswanto tiba-tiba berhenti merau. Kamar itu sunyi senyap. Suki Jem yang setengah mengantuk di kursi bambu tersentak kaget ketika mendengar suara yang sudah 10 tahun tidak didengarnya. Jem, Suki Jem. Panggil Embah Miswanto dengan suara jernih dan jelas. Pak. Suki Jem mendekat dengan air mata berlinang. Ya alo, pak. Bapak bisa biacara. Maafkan aku, Jem, kata Embah Miswanto perlahan. Tentakel-tentakelnya bergerak lemah, seolah ingin meraih tangan istrinya. Maafkan semua kesalahanku. Aku, aku suami yang tidak baik. Suki Jem terisak sambil menggenggam salah satu tentakel suaminya. Sudah, pak tidak apa-apa. Yang penting sekarang bapak sudah berubah. Panggil anak-anak, Pinta Embah Miswanto. Ada yang ingin ku sampaikan pada mereka. Wakidi yang berjaga di luar bergegas memanggil kakak-kakaknya. Mereka berlarian masuk ke kamar, tidak peduli lagi dengan bau amis yang menyengat. Air mata mereka mengalir deras melihat kondisi ayah mereka yang kini benar-benar seperti gurita raksasa dengan tentakel-tentakel yang memenuhi seluruh ranjang. Anak-anakku, suara Embah Miswanto bergetar. Maafkan bapak yang dulu sering menyakiti kalian dan ibumu. Bapak. Bapak menyesal. Sudah, pak. Potong karman sambil terisak. Kami sudah memaafkan bapak sejak lama. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, keluarga kecil itu berkumpul dalam tangis dan doa. Di luar, bulan Purnama bersinar semakin terang, menyinari desa Karangwuni yang sunyi. Para tetangga yang mendengar cerita ini kemudian sering berkata bahwa cinta dan pengampunan adalah kekuatan yang bisa mengubah bahkan sosok paling mengerikan sekalipun. Pengungkapan masa lalu. Empat puluh tahun yang lalu, nama Miswanto begitu disegani di pasar hewan Karangwuni dan sekitarnya. Sebagai pedagang kambing yang sukses, kantongnya selalu tebal dengan uang hasil dagang. Namun kesuksesan itu tidak berbanding lurus dengan ahlaknya. Semakin banyak uang yang ia dapat, semakin menjadi-jadi kelakuannya. Coba lihat si Miswanto itu, bisik para pedagang di pasar. Baru dapat uang banyak, sudah main mata sama Yusiti. Memang begitulah Miswanto. Matanya tak pernah bisa diam jika melihat wanita cantik lewat. Padahal di rumah, Sukijem selalu setia menunggu dengan masakan hangat dan hati yang tulus. Tapi bagi Miswanto, satu istri tidaklah cukup. Kamu ini sudah tua, Jem. Sudah tidak menarik. Bentaknya suatu malam ketika Sukijem berani menegur kelakuannya. Masih untung aku tidak menceraikanmu. Untuk memenuhi nafsunya yang tak terkendali, Miswanto mendatangi dukun terkenal di kaki gunung Merapi. Ia rela membayar mahal untuk dipasangi susuk dan pelet. Alhasil, tak ada wanita yang bisa menolak pesonanya. Puluhan, mungkin ratusan wanita telah ia tiduri. Mulai dari gadis desa yang lugu, hingga janda-janda kaya di kota. Buh, Bapak kok belum pulang? Tanya Karman kecil suatu malam. Sukijem hanya bisa tersenyum pahit sambil mengelus kepala anak sulungnya. Bapak masih kerja. Le, tidur saja duluan. Padahal ia tahu persis Miswanto sedang bermain judi di warung embah joyo, atau mabuk-mabukan dengan teman-temannya, atau yang paling menyakitkan, menginap di rumah selingkuhannya. Dasar istri tidak berguna. Miswanto sering membentak sambil mengayunkan tangan. Uang hasil dagang saja tidak bisa mengurus. Pantas aku cari yang lebih cantik. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Sukijem yang kurus. Kadang di depan anak-anak, seolah ingin menunjukkan bahwa ia berkuasa penuh atas keluarganya. Tumini kecil selalu menangis ketakutan, sementara Sutrisno dan Wakidi hanya bisa bersembunyi di balik lemari. Bapak, jangan memjukul ibu. Karman yang waktu itu baru berusia 15 tahun, nekat melerai. Diam kamu, anak durhaka. Miswanto mendorong Karman hingga terjatuh. Berani sama bapak sendiri. Kejadian itu menjadi titik balik hubungan Karman dengan ayahnya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta begitu lulus SMP. Ia tak tahan melihat ibunya terus disakiti, tapi juga tak mampu melawan. Sukijem sendiri kadang tak kuasa menahan emosi. Di saat-saat tertekan, ia sering membentak atau memukul anak-anaknya untuk melampiaskan sakit hatinya. Terutama Tumini yang parasnya mirip dengan salah satu selingkuhan Miswanto. Kamu ini persis seperti pelakor itu, teriaknya suatu hari sambil menjambak rambut Tumini. Bikin sakit mata saja. Uang hasil dagang kambing yang seharusnya bisa untuk menyekolahkan anak-anak kejenjang lebih tinggi, selalu habis di meja judi atau untuk mentraktir teman-teman minumnya. Bahkan kadang untuk memberikan hadiah pada wanita-wanita simpanannya. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ejek Miswanto ketika Sutrisno meminta biaya untuk melanjutkan ke SMA. Jadi pedagang kambing saja sudah bisa kaya. Sikap arogannya tidak hanya pada keluarga, tapi juga pada tetangga dan masyarakat sekitar. Ia sering mengejek orang-orang yang rajin ke masjid, menganggap mereka munafik dan sok alim. Bahkan ia melarang keras anak-anaknya untuk mengaji. Lebih baik kalian bantu aku di pasar daripada buang-buang waktu di musholah. Bentaknya pada wakidi yang ketahuan diam-diam ikut mengaji di rumah Kiai Rohim. Yusarmi masih ingat betapa seringnya ia mendengar tangisan dan teriakan dari rumah bambu itu. Seperti neraka dunia, bisiknya pada tetangga lain. Tapi Bu Jem tetap bertahan. Katanya demi anak-anak. Maka tidak heran jika setelah anak-anak mereka beranjak dewasa dan memiliki kehidupan sendiri, tak ada yang mau tinggal dekat dengan orang tua mereka. Trauma masa kecil terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Aku tidak sanggup, Bu, kata Tumini saat memutuskan membuka warung di Yogyakha. Setiap melihat rumah itu, yang teringat hanya jeritan ibu dipukuli bapak. Bahkan ketika Miss Wanto terkena stroke dan membutuhkan perawatan intensif, anak-anak hanya sanggup mengirim uang bulanan. Mereka datang berkunjung sesekali, itu pun tidak pernah menginap. Biar saja bapak merasakan sendiri, kata Sutrisno Pahit. Mungkin ini balasan dari Allah atas semua perbuatannya dulu. Tapi Sukijem tidak pernah mengeluh. Ia merawat suaminya dengan sabar, memandikan, menyuapi, membersihkan kotorannya, seolah melupakan semua kepahitan masa lalu. Mungkin karena itu juga Allah memberikan ujian dalam bentuk yang tak terduga, metamorfosis mengerikan yang kini dialami Miss Wanto. Ibu itu terlalu baik, kata Wakidi pada kakak-kakaknya. Atau mungkin terlalu bodoh, masih mau merawat orang yang dulu menyakitinya seperti itu. Bukan bodoh, jawab Karman Bijak. Tapi ibu sudah mencapai tingkat keikhlasan yang tidak kita pahami. Fajar baru saja menyingsing ketika Sukijem mendengar suaminya memanggil untuk terakhir kali. Jem aku, pergi dulu. Bisik embah Miss Wanto lirih. Tentakel-tentakelnya yang berlendir bergerak lemah, sebelum akhirnya terkulai tak bergerak. Pak, pak. Sukijem mengguncang tubuh suaminya yang kini sepenuhnya berbentuk gurita raksasa itu. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan pagi yang menyapa, ditemani kicauan burung-burung di kejauhan. Innalilahi wa inna ilaihi rojiun. Yusarmi yang pertama mengucap ketika melihat kondisi embah Miss Wanto. Bu Jem, mari kita siapkan untuk dimandikan. Keajaiban terjadi ketika jenazah embah Miss Wanto dimandikan. Perlahan-lahan, tentakel-tentakel itu menyusut dan menghilang. Kulitnya yang berlendir berangsur-angsur kembali normal. Seolah metamorfosis mengerikan selama seminggu terakhir tidak pernah terjadi. Subhanallah. Gumam Kiai Rohim Takjub. Allah telah mengampuni dosanya. Namun satu hal yang masih tersisa, bau amis yang menyengat itu tidak juga hilang. Bahkan setelah jenazah dikavani dan disyolatkan, aroma itu masih tercium kuat, seakan mengingatkan semua orang akan kejadian ajaib yang baru saja mereka saksikan. Pemakaman embah Miss Wanto dihadiri seluruh warga desa Karangwuni. Mereka yang dulu sering menjadi korban keganasannya, kini ikut mendoakan dengan tulus. Mungkin karena melihat bagaimana Sukijem, yang paling banyak disakiti, justru yang paling tulus memaafkan. Semoga Allah mengampuni semua dosanya. Bisik Sukijem sambil menabur bunga di atas makam yang masih basah. Air matanya mengalir tanpa suara. Karman, Tumini, Sutrisno, dan Wakidi berdiri di belakang ibu mereka. Ada campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Sedih, lega, dan mungkin juga damai. Yang penting bapak sudah sempat minta maaf, kata Tumini lirih. Dan kita sudah memaafkannya. Setelah pemakaman, kehidupan di desa Karangwuni berangsur normal. Tapi kisah metamorfosis embah Miss Wanto menjadi cerita yang terus dituturkan dari mulut ke mulut. Sebuah pengingat bahwa tidak ada yang terlambat untuk bertobat, dan bahwa cinta serta ketulusan bisa mengalahkan kebencian terdalam sekalipun. Sukijem sendiri masih sering terlihat di makam suaminya, membersihkan rumput liar dan menabur bunga. Setiap Kamis malam, ia datang untuk yasinan dan mendoakan arwah suaminya. Bau amis itu masih tercium samar, tapi Sukijem tidak pernah keberatan. Yang penting bapakmu sudah tenang, katanya pada anak-anaknya. Dan kita semua sudah memaafkan. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih.